Intro Botfly atau dikenal sebagai lalat perut adalah sejenis lalat yang memiliki siklus hidup unik dan seringkali menimbulkan ketertarikan dan rasa ingin tahu Dalam video ini kita akan menjelajahi dunia botfly termasuk karakteristiknya siklus hidup dan dampaknya pada manusia dan hewan Tentu saja hal ini sangatlah penting Mungkin saja suatu saat kamu atau mungkin hewan peliharaanmu terkena parasit ini Jadi simak video ini sampai akhir Seperti apa karakteristik botfly? Botfly termasuk ke dalam keluarga Oistridai dan terdiri dari berbagai spesies yang ditemukan di berbagai belahan dunia Lala dewasa memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada spesiesnya Tetapi umumnya memiliki tubuh yang besar dan berbulu Botfly betina dikenal memiliki kemampuan untuk menempatkan telur-telurnya pada inang hidup termasuk manusia dan hewan Bagaimana siklus hidup botfly? Siklus hidup botfly dimulai ketika betina menempelkan telurnya pada inang hidup Telur-telur tersebut kemudian menetas dan larva botfly yang dikenal sebagai maggot pun muncul Larva ini kemudian menembus kulit inang dan mulai berkembang biak di dalam jaringan tubuh inang Proses ini dikenal sebagai parasitisme internal Selama periode perkembangannya di dalam tubuh inang Larva botfly mengonsumsi jaringan inang untuk mendapatkan nutrisi dan tumbuh Setelah mencapai tahap kedewasaan larva akan keluar dari tubuh inang melalui lubang yang terbentuk Hal ini seringkali menyebabkan rasa sakit dan iritasi Apa pengaruh botfly pada manusia dan hewan? Botfly dapat menginfeksi manusia dan hewan Dan efeknya dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya dan lokasi infeksinya Pada manusia botfly biasanya menempatkan telurnya pada serangga seperti lalat atau nyamuk Yang kemudian menggigit manusia Setelah itu telur-telur tersebut kemudian menetas dan larva botfly masuk ke dalam kulit manusia Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan rasa gatal dan iritasi pada area infeksi Pada hewan, botfly dapat menginfeksi mamalia seperti sapi, kuda, dan anjing Larva botfly bisa hidup di dalam hidung, mata, atau luka terbuka pada tubuh hewan Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan Untuk menghindari infeksi botfly, pemilik hewan sering menggunakan metode penjagaan Seperti penggunaan insektisida atau pengawasan kebersihan lingkungan Lalu bagaimana cara pengendalian dan perlindungan terhadap botfly Pengendalian populasi botfly pada manusia dan hewan dapat dilakukan dengan menghindari area yang diketahui terinfeksi Dan mengambil tindakan penjagaan yang tepat seperti menggunakan pakaian pelindung dan menggunakan insektisida yang direkomendasikan Jika infeksi botfly terjadi, segera berkonsultasi dengan profesional medis atau veterin Bagaimana pengobatan jika terinfeksi botfly? Jika terjadi infeksi botfly pada manusia atau hewan, penting untuk mencari perawatan medis atau perawatan hewan yang sesuai Dokter atau dokter hewan dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan larva botfly dari tubuh dan mencegah infeksi sekunder Prosedur tersebut mungkin melibatkan pengangkatan larva secara manual, membersihkan luka dan memberikan perawatan yang sesuai untuk mempromosikan penyembuhan Meskipun botfly seringkali dianggap sebagai parasit yang mengganggu Beberapa peneliti dan ahli serangga tertarik pada aspek-aspek unik dari siklus hidup botfly Botfly seringkali menjadi subyek penyelitian dalam bidang mentomologi dan parasitologi untuk memahami lebih lanjut tentang adaptasi dan interaksi dengan inangnya Botfly atau lalat perut adalah lalat yang menarik dan memiliki siklus hidup yang unik Lalat betina menempatkan telurnya pada inang hidup termasuk manusia dan hewan Dan larva botfly berkembang biak di dalam tubuh inang sebelum keluar melalui lubang yang terbentuk Infeksi botfly dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan iritasi pada manusia atau hewan Pengubatan medis atau perawatan hewan yang tepat tentu diperlukan Pendelitian lebih lanjut tentang botfly memberikan wawasan tentang kehidupan dan adaptasi serangga parasit ini Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!